Hamas kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel, IDF, yang berada di Gaza Selatan. Militan Palestina ini menghancurkan kendaraan militer dan tank Israel di Takadam, kota Rafah. Video detik-detik penyerangan diunggah Hamas di telegramnya pada Jumat, 7 Juni 2024. Dalam video itu memperlihatkan tank-tank Kidev meledak dan hancur berkeping-keping. Tentara Israel pun ikut tewas di dalamnya. Jumat Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.